Intro Hai guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali di channel youtube Francisca Sonia Rikianto Teman-teman bisa panggil aku Sonia Di kesempatan kali ini Aku akan sharing ke teman-teman semuanya Tentang satu sisir yang menurut aku Ajaib dan worth it banget Teman-teman itu harus punya at least satu sih guys Karena sisir kayak gini tuh Bisa mengurangi kerontokan yang ada di rambut aku Banyak banget Nanti kita akan review dan juga bandingin ya guys Antara sisir dari merek Wet Brush ini Dan juga sisir-sisir lain Yang bentuknya itu sebenarnya sama Tapi kalau dipakai itu sebenarnya beda Anyway, ini tuh bukan konten endorsement Jadi aku tuh bener-bener beli sendiri Baik sisir merek Wet Brush Yang harganya 100 ribu lebih Sama sisir biasa dari Mr. DIY Yang harganya itu cuma 20 ribu atau 25 ribu aja Yang ini guys Tapi kalau sisir yang murah ini Kalau dipakai teman-teman lihat deh Rambutnya itu bener-bener rontoknya sebanyak ini Ini dalam sekali nyisir Sedangkan kalau sisir yang Wet Brush Itu dipakai bener-bener Kayak hampir gak ada yang rontok gitu guys Cuma paling 1, 2, 3 helai rambut aja Jadinya setelah itu aku memutuskan untuk Permanently menggunakan sisir dari Wet Brush ini Sebenarnya sisir Wet Brush ini aku itu udah sering banget Ngelihat review-review orang di internet Tapi baru memutuskan beli itu waktu ke salon Jadi aku lihat ada rak sisir Banyak banget macem-macemnya Merknya itu Wet Brush Mulai dari yang polos sampai yang warna-warni Ada gambar kartunnya kayak gini Ini aku beli yang seri Frozen 2 Jadi Disney Frozen 2 Lucu banget karena ada gambar Olafnya Walaupun sekilas kayak sisir anak kecil Tapi menurut aku ini unik lah ya Warnanya juga cakep banget Warna hijau seperti ini yang aku suka banget Sebenarnya kalau teman-teman mau cari di salon lain Selain di salon yang aku beli sisir Wet Brush ini Ini aku belinya di Johnny Andrean by the way Itu harusnya kalau salon-salon besar itu ada sih guys Sisir Wet Brush ini Kalau misalnya gak ada pun teman-teman itu bisa beli online Aku pernah lihat di Shopee Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja nanti kita unboxing Untuk sisir Wet Brushnya Dan kita bandingin performa dari sisirnya Untuk sisir Wet Brush dan juga sisir yang biasa Kita akan lihat juga nih guys Tekstur dari masing-masing sisirnya Baik sisir yang biasa Ataupun sisir yang Wet Brush Untuk packagingnya itu seperti ini guys Jadi dia itu masing-masing sisir ada kardusnya Dan di atasnya itu ada cantolan Untuk ditaruh di toko-tokonya Untuk dipajang gitu Dan kalau misalnya teman-teman penasaran Di sini itu kita bisa melihat motif dari sisirnya dari luar Karena bentuknya itu transparan ya guys Jadi kayak kardusnya itu bukan kardus tertutup Yang kita gak tahu nih di dalamnya barangnya gambar apa Oke langsung aja kita unboxing guys Jadi pas pertama kali dibuka Yang menyebabkan sisirnya itu stabil ada di posisinya Atau gak terkocok-kocok Itu adalah ada kemasan seperti ini Ada penyangga berupa plastik seperti ini Jadi langsung aja kita buka plastiknya di atas Terus kita keluarin deh sisirnya dari atas Sisirnya kayak gini guys Aku suka banget Karena seunik itu Bener-bener kayak unik aja gitu Warnanya juga cakep banget Dan aku juga suka sama film Frozen Aku suka Olaf juga Jadi yaudahlah sekalian aja kita beli sisir yang ini Di bagian gagangnya atau pegangan sisirnya Itu ada tulisannya merek wet brush Dan waktu aku pegang bulu-bulu sisirnya Itu bener-bener sehalus ini guys nih Teman-teman bisa lihat ya Teksturnya itu bener-bener empuk Atau halus banget Jadi gak akan menyakiti kulit kepala Ataupun rambut kalian Ini aku ulang lagi ya Tanpa aku bersuara Biar teman-teman bisa denger bunyinya Waktu sisirnya itu aku gores Jadi ceritanya sisir wet brush ini Dia punya teknologi Intelliflex Yang bisa terbukti untuk mengurangi rambut rontok Dan kita itu bisa nyisir rambut kusut kita Tanpa rasa sakit guys Karena di teknologi Intelliflex ini Sisir rambut kita ini Yang merek wet brush Itu bisa mengikuti secara fleksibel Ke rambut kita Jadinya dia itu bisa gampang banget Buat mengatasi rambut yang kusut Intinya kayak gitu guys Jadi teknologinya ini Memungkinkan sisirnya itu Untuk menegang atau fleksibel Sesuai dengan kondisi rambut kita Jadi risiko rambut kita Akan ketarik gitu Kalau misalnya kita lagi sisiran Itu akan berkurang banget guys Dan banyak banget yang bilang Sisir wet brush ini itu cocok banget Buat anak-anak kecil yang Nggak mau disisirin Kalau anak-anak kan biasanya kerasa kayak Hmm rambutnya sakit disisir Nggak nyaman gitu kan Biasanya kalau disisir pakai wet brush ini Udah bisa menghindarkan Anak-anak dari drama-drama menangis Gitu lah intinya Ini perbandingan dengan sisir biasa Yang bukan wet brush Teman-teman bisa dengerin aja Suaranya keras banget guys Dan dia itu nggak fleksibel ya Itu yang menyebabkan Kalau misalnya kita sisir pakai sisir biasa Yang keras itu rambut kita ketarik Jadinya gampang rontok gitu guys Nih teman-teman denger sendiri ya bunyinya Keras banget Udah kebayangkan Kalau dipakai di rambut itu Akan kayak apa Ya makanya ada yang bilang Ada harga ada rupa ya Walaupun harganya itu lumayan mahal Untuk hitungan sisir Hampir 180 ribu Tapi aku sih nggak nyesel Karena kalau kita beli sisir Itu kan bisa dipakai Untuk bertahun-tahun Bahkan mungkin 10 tahun aja bisa gitu Kalau emang sisirnya itu Bagus kualitasnya Seperti sisir wet brush ini Sekarang kita mulai Perbandingannya ya guys Ini kalau misalnya sekilas Sebenarnya terlihat sama Yang kiri itu adalah sisir biasa Dan yang di sebelah kanan itu Adalah sisir wet brush Dari bentukan dan ukurannya Itu sebenarnya hampir sama banget guys Nih sama-sama lingkaran Terus sama-sama ada gagangnya Tapi kalau wet brush itu Ada logonya wet brush ya Sedangkan sisir yang biasa Yang bukan wet brush Itu tidak ada logonya Karena ini ya sisir yang aku belinya Di Mr. DIY Kayak sisir biasa banget gitu Harganya 1 per 6 Dari sisir wet brush ini Nah disini kita mau bandingin Dari bulu sisirnya Kalau dilihat secara sekilas Itu sebenarnya bulu sisirnya Ya hampir sama aja sih guys Batang-batangnya itu warna hitam Terus diatasnya itu ada kayak warnanya Kalau yang sisir biasa ini Warnanya putih Dan kalau yang sisir wet brush itu Warnanya hijau Tapi sebenarnya terlihat teksturnya Kalau yang punya wet brush itu Dia lebih kurus-kurus bulunya Jadi gak sebesar-besar Atau gak sekeras Yang sisir biasa ini Perbandingan kedua Gak afdol Kalau kita cuma nge-review Teksturnya aja Tanpa kita coba langsung Di rambut Oke kalau kayak gitu Abis ini kita langsung Coba aja di rambut Biar teman-teman lihat sendiri Kira-kira gimana Experience atau pengalaman Ketika kita menggunakan Sisir wet brush Dibandingin dengan sisir yang biasa Sekarang kita mulai dari Sisir yang biasa dulu Nih teman-teman Buat aku Nyisir rambut aja Itu kerasnya kayak gini Jadi ini aku mau sisir Satu bagian dari rambut aku Yang sisi samping ini Ini sama-sama Belum disisir aslinya Dan dia itu Rontoknya lumayan banyak guys Nanti aku shoot Lebih deket lagi ya Buat nunjukin ke teman-teman semua Rontoknya itu seperti apa Tapi yang pasti ini tuh Kayak sakit Dan rontok gitu loh Jadi gak nyaman banget deh Buat rambut Sekali aku menyisir itu bisa rontok Sampai 10 atau 20 atau 30 Helai rambut Ini guys Biar lebih jelas Aku taruh di lantai yang warna putih Jadi teman-teman bisa lihat Seberapa banyak rambut yang rontok Ketika aku menggunakan sisir biasa ini Untuk menyisir rambutku satu kali Banyak banget guys yang rontok Sedangkan kalau yang sisir wet brush Itu dia hampir tidak ada yang rontok Bener-bener bersih ya guys Segini Paling cuma rontoknya itu Satu dua helai aja Jadi gak banyak banget Selanjutnya kita akan melakukan uji coba Dengan sisir wet brush Aku mau menyisir satu bagian dari rambut aku Yang sebelah satunya Yang belum disisir Tuh teman-teman bisa lihat sendiri kan Enak banget nyisirnya Kayak dia itu bisa mengatasi rambut-rambut aku Yang kusut dengan mudah banget Bahkan setelah sisiran Itu aku sampai berusaha untuk mencari Ada gak ya Helai rambut aku yang tercabut disini gitu Oh ternyata aku nemuin cuma satu atau dua helai aja guys Jadinya memang sesedikit itu Dan sekonvenien atau senyaman itu Untuk pakai sisir merek wet brush ini Abis ini aku akan taruh juga sisirnya di lantai Jadi teman-teman itu bisa lihat Ada berapa rambut sih perbandingannya yang rontok Dengan menggunakan sisir yang biasa Dan juga sisir yang wet brush Nah langsung kelihatan banget kan teman-teman Perbedaannya Teman-teman bisa lihat nih Antara sisir yang biasa dan juga yang wet brush ini Sisir yang wet brush itu hampir sama sekali Tidak membuat rambut kita itu rontok Sedangkan kalau sisir yang biasa Di sela-sela sisir aja tuh banyak rambut-rambut yang nyangkut guys Karena dia itu rontok Terus kayak nyangkut gitu loh di rambutnya nih Banyak banget kan Sampai puluhan helai sekali nyisir aja Sampai aku yang bersihin sisirnya aja tuh sedih guys Kenapa rambut aku bisa rontok sebanyak itu dengan sisir biasa Padahal kalau pakai sisir wet brush Dia itu bisa bener-bener gak rontok Wah ini best investment banget sih Aku mungkin suatu saat akan beli satu sisir wet brush lagi Yang bisa dilipat Jadinya bisa dibawa kemana-mana Karena sekarang itu aku baru punya satu sisir wet brush aja Karena harganya kan gak murah ya Dalam artian lumayan lah ya 179.000 rupiah Jadi gimana guys Setelah dengerin review aku Temen-temen jadi tertarik gak Buat punya at least satu sisir wet brush Coba tulis di kolom komentar ya Atau misalnya temen-temen ada yang pernah berpengalaman Pakai sisir wet brush ini Dan ternyata nyaman Atau ternyata gak senyaman itu Mungkin temen-temen bisa komentar Di kolom komentar I think that's all guys Untuk video aku kali ini Untuk nge-review sisir wet brush Versus sisir biasa Semoga videonya bermanfaat Buat temen-temen semuanya Yang lagi galau nih Kira-kira mau beli sisir wet brush Atau enggak Jangan lupa untuk subscribe channel youtube aku Dan jangan lupa untuk share video ini Ke orang-orang yang kalian merasa Mereka akan membutuhkan informasi dari video ini Stay happy Stay healthy And stay humble Thank you guys Bye Bye